Anda dan kita semua adalah produk dari perubahan Produk dari perubahan Anda adalah makhluk evolusi Oke Titik, jadi abah tidak mau berdebat siapa Karena akan menjadi jawaban yang bodoh buat saya nanti Jadi bagi saya Semua berproses Sekarang pun kita berproses Alam tengah mengevolusi kita Detik ini berlangsung Proses evolusi itu Oke bah Kita lanjutkan di sesi-sesi akhir ini Ada dua pertanyaan yang mungkin ini penting sekali ya Tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang lain juga pada bingung ya Tentang siapa manusia pertama kali di muka bumi ini Proses adanya dia itu bagaimana Apakah kecil terlebih dahulu Atau langsung besar kalau kecil terlebih dahulu yang ngasih makan siapa Yang ngerawat siapa begitu bah Yang kedua nanti mungkin seputar kehidupan setelah mati bah Yang jelas adalah anda dan kita semua adalah produk dari perubahan Produk dari perubahan Anda adalah makhluk evolusi Oke Titik, jadi abah tidak mau berdebat siapa Karena akan menjadi jawaban yang bodoh buat saya nanti Jadi bagi saya Semua berproses Sekarang pun kita berproses Alam tengah mengevolusi kita Detik ini berlangsung Proses evolusi itu Anda dulu bisa, nggak bisa merekam Melakukan ini dengan teknologi Kita bisa Otak manusia Cerdaskan dari waktu ke waktu Dengan berbagai macam discovery Tapi Sekarang Sifatnya spiritual itu kan Discovery-nya bukan Di dunia luar Tetapi harus ke sini Arah Jadi kalau science itu bergeraknya Mencari keluar Gimana caranya bikin kamera Bikin mobil Cari tahu bulan Cari tahu Mars Cari tahu galaksi Tapi kalau kita mencarinya Mencarinya ke dalam Jadi persamaan antara Spiritualis dan scientist itu Sama-sama mencari Tapi yang satu mencari keluar Yang satu mencari ke dalam Dan yang pasti Manusia pertama adalah Anda adalah Kita semua adalah Primata Apa itu bah? Primata Primata Ya Kera Ya pasti Sebelum menjadi kera Anda kan single cell organism Kita kan single cell organism Dan sebelum menjadi single cell organism Kita adalah buah dari ledakan Sorry Saya Saya gak harus kamu percaya Mas Anda gak harus percaya Tapi saya sudah mengkonfirmasi langsung Mengklarify langsung Dalam hunting saya Tapi Saya gak bolehin anak-anak percaya Oke Ada potensi gak Kera-kera yang sekarang itu Nanti juga bisa berevolusi jadi manusia Indeed Pasti Tapi yang pasti Evolusi mundur Mas Manusia sekarang kelakuan jadi kera Itu evolusi mundur Iya bener juga Manusia sekarang kelakuan jadi kera Itu evolusi mundur Tapi yang pasti gini mas Sebelum kita kera Kita single cell organism Sebelum kita single cell organism Kita adalah Ledakan itu Produk dari ledakan itu Singularity itu Sebelum Bibit energi Singularity itu Kita adalah Nothingness Nothingness Iya Non-being Tidak bisa Not Not identified Oke Oke Kapan-kapan itu dilanjutin Oke Jangan nanya Adam ya Siap Saya gak tahu Ini ya Tentang Apa itu namanya Kehidupan setelah mati Ada orang mengatakan Ya udah mati Selesai mati Ya udah Gak ada apa-apa Ada yang bilang juga Pilihannya kalau gak di surga Ya neraka Ada yang mengatakan Ya kau akan lahir kembali Nah ini pertanyaannya Ruh itu ada apa enggak Atau hanya asumsi Yang kedua Bagaimana Perjalanan hidup manusia setelah mati Apakah memang benar Barangkali kita dulu itu pernah hidup di zaman Zaman apa Begitu Sebagai apa Begitu Terus ada fenomena Manitis Ini kok persis sama Kakeknya Neneknya Nah ini butuh Penjelasan Sebenarnya ini Penjelasan yang gak bisa Kelar dalam Satu hari Iya benar Namun Saya mencoba Memadatkan Jadi kalau Energi itu Tidak bisa hilang Kekal dia Yang anda sebut Roh Saya gak mau nyebut Roh Karena Sifatnya masih Fisikal Dan Tidak seperti Yang di tv tv Yang di Movie Horror Cobalah Anda Ketika tak ziyah Ada jenazah di depan anda Cobalah anda Untuk Tidak Berbuat apa-apa Duduk saja Di samping Jenazah itu Ketika anda duduk Anda cobalah Untuk hening Kalau sudah pelaku Pelaku meditasi Untuk hening Diam saja Anda akan merasakan Itu ada Energi Di sini Tapi Komunikasinya Adalah komunikasi Nonverbal Gak mungkin Kita ngobrol Dengan energi Yang indrawinya Sudah musnah Seperti ngobrol Di warung kopi Pasti komunikasinya Ada nonverbal Iya Dan kemana itu Nanti Yang jelas Anda Membawa Memori Sebelum anda Hidup di sini Betul Anda membawa Memori Dan yang Berjalan Dari satu Jalan Ke jalan Yang lain Dari satu Episode Ke episode Yang lain Adalah Perjalanan Memori Itu Singkat Kata Kesadaran Anda Ketika Kesadaran Anda Masih Kesadaran Bentuk Ya Anda Akan Dilahirkan Sebagai Bentuk Lagi Tapi Ketika Kesadaran Anda Sudah Universal Anda Menjadi Segala Galanya Anda Sudah Tercerahkan Begitu Mati Saya Bisa Merasakan Mas Hendra Dalam Tiupan Angin Ketika Melihat Samudera Saya Melihat Mas Hendra Ketika Melihat Bunga Saya Rindu Dengan Mas Hendra Ketika Melihat Gagahnya Gunung Saya Melihat Mas Hendra Itulah Anda So Individuality Itu Sudah Drop Mas Kalau Roh itu Kan Masih Membawa Individuality Tergantung Roh Siapa Dulu Roh Yang Tercerahkan Apa Yang Belum Tercerahkan Karena Yang Belum Tercerahkan Energi Itu Masih Disitu Tapi Kalau Yang Sudah Tercerahkan Dia Melebur Bersama Seluruh Keberadaan Memorinya Itu Sudah Tidak Ada Lagi Dia Membakar Habis Memorinya Tapi Kita Kan Hidup Karena Memori Kita Yang Dulu Anda Membawa Karma Anda Yang Dulu Oleh Karena Anda Lahir Sekarang Dan Tugas Kita Bagaimana Kita Tidak Dilahirkan Lagi Mengenai Surga Dan Draka Saya Tidak Tau Silahkan Clarify Sendiri Tapi Yang Saya Tau Kita Hidup Karena Kita Membawa Memori Dan Kita Mati Kita Akan Membawa Memori Dan Perjalanan Memori Itulah Perjalanan Kesadaran Itulah Yang Menentukan Kemana Kita Nanti Episode Apalagi Selanjutnya Kalau Kesadaran Kita Masih Kesadaran Bentuk Artinya Kita Masih Entangle With Rumah Duit Pekerjaan Perempuan Istri Kita Masih Terlalu Sayang Masih Kling Sama Duniawi Kesadaran Kita Masih Kesadaran Duniawi Tapi Kalau Sudah Kesadaran Universal Ego Udah Nggak Ada Individuality Udah Drop Saya Nggak Bisa Bilang Lagi Kamu Sebagai Roh Tidak Kamu Adalah Kesadaran Kamu Adalah Segala Galanya Jadi Kalau Misalnya Kesadaran Kita Masih Duniawi Masih Materi Potensi Untuk Kemudian Lahir Kembali Di Bumi Oke Persis Nah Belum Tentu Bumi Belum Tentu Bumi Planet Kecil Ini Kan Hanya Planet Kecil Ini Hanya Setitik Di Antara Lautan Semesta Yang Maha Dasyat Maha Luas Multiverse Universe Apalagi Saya Gini Misal Kasus Gini Untuk Menutup Dialog Kita Misalnya Karena Kesadarannya Masih Sangat Duniawi Banget Materi Banget Terus Kemudian Lahir Lagi Menjadi Manusia Proses Transformasi Kesadaran Itu Masuk Ke Rahim Ibu Netes Ke Bayi Itu Gimana Ini Dia Mas Saya Selalu Sampaikan Ini Ke Teman Teman Baik Itu Praktisi Meditasi Dan Lain Lain Kalau Membahas Ini Kita Jangan Mabuk Wujud Karena Kalau Kita Mabuk Wujud Kita Nggak Akan Pernah Bisa Karena Apa Perjalanan Memori Menuju Si bayi Itu Bukan Perjalanan Yang Bisa Digambarkan Tiba Tiba Seperti Di Film Rohnya Masuk Tidak Seperti Itu Itu Ada Mekanisme Alam Anda Menjadi Seorang Individual Seperti Ini Seorang Individu Seperti Ini Dengan Personality Seperti Ini Itu Pun Bagi Abah Bukan Sekedar Tebak Tebak Buah Manggis Yang Dengan Kata Lain Mas Hendra Kan Mau Tanya Kok Bisa Rengkarnasi Itu Memorinya Dalam Bentuk Apa Dalam Wujud Apa Tapi So Please Kita Jangan Mabuk Wujud Mas Kita Sebagai Pelaku Hening Sebaik Sebaik Kamu Rasa Rasa Fenomena Kata 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 Tidak Akan Mempunyai Makna Lagi Dia Akan Miskin Jadi Kebanyakan Orang Silent Diam Itu Karena Sudah Bukan Mainan Otak Dan Mulut Gitu Mas Hentra Ya Ya Paham But Konkretnya Apa Bisa Bicara Perjalanan Memori Itu Terjadi Seperti Apa Mas 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 Alam Punya Mekanisme Tapi Jangan Menggambarkan Kita Keluar Mas 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 Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Itu Oke Oke Abah Hissa Saya Mewakili Teman Teman Mengucapkan Terima Kasih Banyak Atas Pencerah Sama Sama Jadi Saya Pikir Bukan Pencerahan Tetapi Menyambung Kasih Dan Cinta Terima Kasih Teman Teman Semoga Kita Selalu Dilindungi Rahayu Rahayu